Intro Anjlok begitu dalam US Dollar ternyata lanjutkan penurunan atau tren penurunannya sampai mendekati akhir tahun Bahkan sampai saat ini kita tidak melihat adanya rebound yang terlalu besar Atau yang kita ceritakan sebagai efek akhir bulan Seperti yang kita sudah bahas kemarin Jadi kita akan coba lihat potensi dari penurunan berikutnya Apakah ini masih akan berlanjut atau saatnya dia naik Nah seperti yang terlihat disini Posisi dari US Government Bond Yield pun Atau kita sebut dengan imbal hasil obligasi Ternyata lanjutkan tren penurunannya Persis dengan apa yang kita inginkan Apa yang kita harapkan selama berminggu-minggu lamanya Jadi kondisi ini teman-teman Kalau misalnya teman-teman perhatikan Kita sedang berada di titik ini Ini adalah level support berikutnya Yang kemungkinan akan dicapai Atau akan menghentikan laju penurunan untuk sementara wakum Yaitu level 3,736% Sementara untuk saat ini kita berada 3,807 Oke sekedar mengekalkan ulang Supaya tidak terlepas dari Apa yang terjadi sepanjang bulan ini Jadi kita kemarin sudah memperkirakan Antara kurang lebih Inilah level-level yang sudah kita lampaui Jadi ceritanya kita sedang berada di sisi head and shoulder Dimana kondisi arealnya sudah membentuk sangat jelas Jadi kondisi penurunan ini masih belum selesai ya Karena potensinya adalah penurunan sesuai dengan ketinggian ini teman-teman Jadi kalau lihat dari sini Maka penggir penurunan tersebut masih cukup jauh Dan itu berarti 3,319% Ya cukup lumayan ya Dari 3,807 menuju 3,319 Jadi kita tinggal terus saja Tapi permasalahan tadi yang kita sebutkan Ada mungkin sedikit kerikil di 3,7 ataupun nanti 3,63% Nah harapan saya sebetulnya terkait dengan data ekonomi nanti malam Mungkin kalau tidak meleset perkiraan saya Berarti kita akan mendapatkan tantangan Atau pembentangan dari weekly jobless claim seperti biasa Cuman masalahnya intinya Selama weekly jobless claim ini tidak terlalu menguat Artinya tidak terlalu menguat itu Berarti ada penurunan di bawah level 200 ribu Atau bahkan di bawah 193 ribu Kaliannya kita tidak perlu khawatir Karena potensinya Kemungkinan itu hanya akan mengakibatkan sedikit terimbang Ataupun decrease Yang kita anggap itu hanyalah Dari sisi teknikal masih cukup normal Jadi pullback Lalu kemudian diakhirkan Lanjutkan penurunan Dan persis dengan apa yang terjadi di sisi sini Jadi penurunan ini sebetulnya sudah sesuai Dengan ekspektasi-espektasi yang sebelumnya kita bentuk Ataupun kita ciptakan Di satu sisi teman-teman Secara cepat di grafik satu jamnya Kita juga dapatkan dorongan dari yang namanya pola ini Inilah rejection yang sangat jelas Dari pola mungkin kita sebut sebagai bearish flag ya Jadi setelah penurunan Kemudian dia konsolidasi Mengikuti alur dari train channel Dan ternyata disinginilah letaknya Dia mulai break atau tembus ada support Dan terlihat disini Potensinya penurunan Kemudian sedikit pullback Ataupun terbantu dengan gap Saya rasa sangat wajar Kalau misalnya kita tandai saja areal ini teman-teman Artinya kalaupun kita melihat ada potensi rebound Maka yang diharapkan hanya maksimum Kurang lebih sampai mendekati resisten dari Katakanlah trend channel Jadi itu adalah zona maksimum untuk kenaikan Jadi kita tidak berharap itu akan terjadi kenaikan yang terlalu tinggi Nah artinya tetap naik Itu adalah untuk potensi penurunan berikutnya Di satu sisi Juga di grafik H1 DXC atau indeks US dollar Ternyata melihat turunan persis dengan apa yang Kita berikan gambaran singkat kemarin teman-teman Oke di satu sisi teman-teman Kondisi ini adalah akibat dengan penurunan rectangle Atau bearish rectangle kemarin Jadi posisinya seperti demikian Grafinya dia tembus pertahanan Dan mungkin targetnya sedikit lagi Tapi ini adalah kurang lebih persis dengan gambaran Di grafik H4 yang di video kemarin Artinya kondisi ini masih tetap dalam jalan penurunan Persis dengan area-area yang sebenarnya kita tadi Juga terkait dengan head and shoulder Di grafik dailynya Jadi secara keseluruhan Kita masih tetap dalam jalan penurunan Dan hati-hati Begitu dia sudah mencapai level 100 Dan dia sekarang sudah berada di 100.82 Jadi sedikit lagi akan ada potensi Katakanlah mungkin sedikit perlawanan ya Tapi secara keseluruhan Apakah dia sudah selesai dari head and shoulder-nya Nah kita lihat di sini teman-teman Kalau kita proyeksikan Sebetulnya head and shoulder-nya belum selesai Karena targetnya juga masih cukup jauh Jadi kalau kita ambil Ini neckline-nya Dan kemudian Kita anggap inilah Kurang lebih ketinggian Sehingga mungkin potensi ketinggiannya Itu adalah kurang lebih sampai sini Nah Secara tidak sengaja Kita mendapatkan level support Di level 99 dolar Oke berarti ada sisa waktu Sampai kurang lebih Mungkin besok Untuk akhir tahun 2023 Jadi kemungkinan potensi ini Yang akan mengembangkan Potensi selanjutnya Yaitu ekspertasi terkait dengan Pemangkasan sumbernya dari Fed Mungkin saja Itu yang menjebatani Kenapa sentimen negatif terhadap US dollar Berlanjut sampai akhir tahun Dan itu artinya Kondisi dari pauseling Terbantu dengan penurunan Ataupun pelemahan US dollar Anda lihat di sini Kondisinya ternyata Memang dia akhirnya berhasil Tembus di atas level 1.2800 Atau yang kemarin kita tunggu adalah 1.2793 Nah ternyata dia menelajutkan Kenaikan dan sekarang Potensi targetnya adalah Di sini teman-teman Ini adalah level resisten berikutnya Yang harus dia Pantau Ataupun dia Tembus Ini berada di kisaran 1.2840an Ya jadi kalau misalkan teman-teman Lihat angka ini Hati-hati Lalu kemudian pastikan Dia betul-betul tembus Karena Perlu dia tembus Supaya nanti diterbukan Untuk kemungkinan 1.299 Ataupun 1.31 Berikutnya Nah ini juga yang tak kalau lupa Target weekly Itu adalah Kurang lebih kita melihat Ada potensi KMA200 Ya Mana Arealnya sama 1.2838 Atau nyaris sama dengan Grafik diri tadi Yaitu Areal 1.2842 Jadi dengan cerita tersebut Teman-teman Perhatikan Areal 1.2840 Kalau tembus Anda masih tetap Pertahankan buy Tapi kalau tidak tembus Hati-hati Dia correction Tapi koreksinya Keliatannya Selama Pelemahannya Setelah masih berlanjut Sampai besok Ya kita harapan Kepenurunan Tidak akan terlalu jauh Dari 1.2760an Itulah sebabnya Kalau kita perhatikan Dari grafik H4 nya Keliatannya Anda masih bisa Untuk lakukan buy Di kisaran 1.2790an Ataupun 1.2760an Ya jadi Areal ini Untuk potensi Laksana Dicat Kemungkinan Untuk potensi Rally berikutnya Tapi Kalau ternyata Terlihat ada penurunan Kurang lebih penurunan tersebut Kalau sampai dia tembus Di bawah 1.2720 Silahkan Switch strategi Menjadi sell Selama dia tidak terjadi Penurunan di bawah 1.2720 Anda masih tetap Pertahankan buy Jadi Sell nya Hanya dilakukan Setelah terjadi penurunan 1.2720 Di sisi lain Crude oil Keliatannya Terpaksa Dia menyedahi Kenaikannya untuk sementara Waktu Kita tidak melihat Kenaikan lebih tinggi Di atas 75 Dan bahkan Teman-teman bisa lihat disini Dia tembus level support Dari trend channel nya Sehingga Areal sekarang Adalah kesempatan Untuk melakukan sell Karena dia Dianggapnya pullback Jadi di sisi sini Itulah sekedar pullback Naik sedikit Lalu kemudian dia turun Dan target saya Tidak ngeluk-ngeluk Kemungkinan kita akan Tentukan level support Psikologis 72.40an Kalau sudah ada Di saat Areal situ Hati-hati Anda bisa exit Karena kemungkinan kita akan Dapatkan dorongan Untuk ribuan kembali Atau Kalau memungkinkan Untuk tunggu Maka target berikutnya Areal 70 Dan ini menginginkan saya Kepada level Wave B Yang mana Kemarin kita sempat Lagukan ya Karena kondisinya Mungkin kemarin kita sudah Sebut ini Wave A Ini Wave B Ini adalah Wave C Tapi dengan kondisi yang Sekarang terjadi Gagal naik Gagal bertahan Di atas 75 Maka kemungkinan Ini adalah Wave A nya Sehingga kemungkinan Potensinya Yang sekarang kita lihat Masih terbuka untuk Wave B Jadi harapan saya Wave B itu ada di 71.90an Kemudian nanti Anda bisa Lampuan switch Sampai gini menjadi Baid Dengan asumsi Nanti kita akan Lihat ini sebagai Perkembangan lanjutan Dari Wave C Sehingga potensi Wave C Untuk sampai ke Januari 2004 Kelihatannya masih Sangat potensial Untuk Mencapai 80 Ataupun 83 Jadi teman-teman Untuk hari ini Silahkan sell Terlebih dulu Tapi begitu mendekati Level 71.90an Anda exit Lampuan kemudian Siap-siap Terutama untuk Anda Yang planning Untuk medium term Sampai akhir tahun Ataupun awal tahun depan Silahkan switch Untuk siap-siap Baid di 71.90an Ataupun sedikit lebih rendah Nah Tatat-tatatnya adalah Anda juga harus Menggunakan slow cost Di bawah 79.90an Oke Ingat Target tersebut Bukan untuk Target Anda Yang hanya memiliki Equities Yang terbatas Sebentar itu Gold Akhirnya Tembus di atas Level 2079an Oke 2065 tembus 2079an Kemudian di atasi Dan sekarang Kita bertahan Di 2088 Ada apa di level 2088 Kalau Anda ingat Di grafik H4nya Kurang lebih Saya menggambarkan Seperti demikian Teman-teman Kondisinya adalah Kita berhadapan Dengan sisi ini Jadi selama level ini Belum ditembus Mungkin akan ada Masalah ke sini Sehingga ada potensi Untuk terjadi penurunan Tapi Saya ingatkan kembali Posisi ini Bukanlah untuk Potensi penurunan Lebih lanjut Karena kita sudah berada Confirm dari Areal inverted head and shoulder Yaitu Areal ini Nah Kondisinya Sudah tembus Dan pullback Sudah cukup Bagi saya Sehingga kemungkinan Potensi yang sangat ideal Untuk melakukan buy Ada di 2069 Ataupun 2070 Sampai saat ini Tertahan 2077 But it's okay Kondisi ini Hanya mengingatkan kepada Anda Kalaupun terjadi koreksi Itu bukan untuk Lakukan self Melainkan siap-siap Untuk new level buy Karena target kita Belum setun pas Dan kita berharap Target utama dari Inverted head and shoulder Tersebut adalah 2127 Dan ini Perhitungan sesuai dengan Ketinggian dari Areal headnya Nah Tapi syaratnya adalah Dia harus mampu tembus 2088 2090 Jadi final resistance nya Adalah 2090 Teman-teman Kalau ini berhasil tembus Jangan ragu Follow buy Dan itu berarti Terbuka Atau sangat terbuka Peluangnya untuk Coasing di atas 2090 Atau bahkan Di 2100an Persis dengan apa yang kita Perkirakan dari sejak Dua minggu terakhir Nah Di grafik H1 Kalau teman-teman Perhatikan arealnya Seperti ini Kondisi 2084 Adalah new level support Sehingga Anda bisa manfaatkan Untuk lakukan Buy di area tersebut Jadi Anda bisa lakukan Di 2084 Atau yang paling ideal Di level 2075 2078 Jadi Jangan digunakan Ataupun jangan switch strategi Kecuali Dia Tembus Atau betul-betul Tembus Di bawah 2066 Tapi saran saya Yang paling ideal adalah Anda switch strategi Menjadi sell Kalau dia tembus 2060 Selama dia tidak Tembus Atau tidak turun Di bawah 2060 Maka pastikan itu adalah Tetap Dominasi level Buy Nah Pertanyaannya adalah Apakah Nanti malam Justru kita akan mendapatkan Perlawanan sengit Dari data klip pengangguran Atau Justru melenggalkan Apa yang kita harapan Terkait dengan Closing positif Untuk market mass Terutama sentuh Level 2100an Dan Cloud oil Saya rasa cukup wajar Kalau 72 Atau 71 Mungkin sebagai bottom Kemudian dia siap-siap Riba Kita tinggal tunggu Terima kasih telah menonton